Kejaksaan masih mendalami siapa saja yang terlibat dalam dugaan pemberian suap dan gratifikasi dan kemungkinan adanya nama lain yang bisa jadi tersangka. Lebih dalam kita akan berbincang dengan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar. Pak Kohar, selamat malam. Selamat malam, Mbak Lifi. Pak Kohar, bagaimana kejaksaan bisa mengungkap indikasi adanya suap dari kasus ini? Ya, baik. Bahwa penangkapan tiga hakim dan satu pengacara tidak dilakukan secara tiba-tiba, namun jauh sebelum itu para penyidik di Jambicus yang tergabung dalam Satgas Penyidikan P3TPK melakukan penyelidikan setelah adanya putusan dan perkara atas nama terdakwa Nural Tanur yang telah diputus bebas oleh hakim majelis pada kejaksaan negeri Surabaya. Kita tahu bahwa dalam putusan tersebut menimbulkan kontroversi, khususnya dalam masyarakat lapisan bawah, sehingga dari sanalah kita turun secara diam-diam, kita turunkan tim penyelidik, dan di sana kita menemukan ada indikasi peristiwa pidana. Nah, tentu sebelum kami menyimpulkan ada peristiwa pidana, kita telah minta keterangan beberapa pihak secara tertutup, dan juga kita ada bukti elektronik terkait dengan pertemuan hakim dan pengacara terdakwa. Terdakwa. Baik, Pak Kohar, maaf saya potongin. Jadi pertanyaan gini, bukti pertama yang mengarah ke suap apa, sehingga kemudian kejaksaan bisa menelusuri ini, apakah berasal hanya dari kecurigaan vonis bebas, atau ada bukti lain yang kemudian membuat kejaksaan yakin menelusuri kasus ini karena ada dugaan suap dan juga gratifikasinya? Ya, tadi saya lanjutkan Pak ya. Setelah kami menemukan bukti elektronik dan ada indikasi pertemuan dan keterangan saksi, kami tingkatkan perkara ini ke tahap penyidikan, karena sudah ditemukan dua alat bukti. Kemudian, dalam pelaksaan penyidikan ini, kami manggil beberapa saksi, termasuk transaksi dari keuangan. Kemudian, kami lakukan penggeledahan dan penangkapan, dan semakin kuatlah dugaan itu ketika di dalam penangkapan dan penggeledahan itu kita temukan di dalam bukti elektronik itu memang ada percakapan, ada komunikasi di antara para pihak terkait dengan perkara nol tanur. Kemudian juga kita temukan barang bukti berupa uang pada empat tersangka, baik uang rupiah, dolar Amerika, maupun Singapura. Dan lebih lagi, yang lebih menguatkan lagi, kita temukan bukti dokumen transaksi keuangan, kepada siapa uang itu diserahkan, berapa jumlahnya, ini kita sudah punya semuanya. Baik Pak Kohar, maaf saya potong lagi, yang pertama kali ditangkap ini siapa Pak? Kita semakin yakin. Ya, penangkapan kita lakukan setara serempak, Pak. Jadi keempat tersangka ini, yang satu ada di Jakarta, yang tiga di Surabaya, pada waktu dan jam yang sama, tim bergerak untuk melakukan penangkapan kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang siapa yang dulu sama. Kita satu perintah terhadap kawan-kawan yang diada di lapangan. Baik, lalu bagaimana dengan pelaku penyuapan ya, Pak Kohar? Apakah ini juga dikejar dari pihak siapa yang kemudian melakukan penyuapan? Selain pengacara? Ya, yang pasti bawa uang. Ya, yang pasti uang itu dari pengacara, dan terus kami kembangkan, kami dalami, tentang dari mana asal-usul uang itu. Tentu sekarang lagi dalam proses, saya tidak sampaikan sekarang, karena ini baik yang ada di Gedung Bundar, maupun yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, para saksi sedang diperiksa dan didalami, tentang terkait asal-usul, berapa jumlah seluruhnya, dan motivasi apa tujuannya. Pak Kohar kan gini, Kejaksaan Mahkamah Agung itu kan sudah kemudian menjatuhkan fonis 5 tahun ya. Kapan kemudian Ronald Tanur ini akan dieksekusi untuk ditahan? Ya, untuk Ronald Tanur dan perkara ini, akan kami panggil sebagai saksi. Sebagai tambahan, tadi malam kita lakukan penggeledahan di rumah orang tua Ronald Tanur. Saat itu kebetulan Ronald Tanur tidak ada di tempat, namun demikian kami panggil, kami cari untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Jadi Ronald Tanur belum sebagai tersangka. Namun demikian nanti apabila alat bukti cukup, yang mengarah pada perbuatan bidana, yang dilakukan oleh Ronald Tanur dalam perkara suap ini, kami akan tetap lakukan penetapan sebagai tersangka. Namun demikian, saya ulangi lagi apabila cukup alat bukti terhadap Ronald Tanur maupun keluarganya. Tapi sudahkah ada upaya untuk mengajukan pencekalan, Pak? Sudah. Jadi, para pihak sebelum kami melakukan penangkapan, sudah kita lakukan cekal kejahatan keluarga negeri. Baik. Dan saat ini sudah diketahui di mana keberadaan Ronald Tanur ya, Pak? Untuk sementara Ronald Tanur tinggalnya di Surabaya. Tim lagi bergerak, mencari, dan panggilan juga sudah kami layangkan untuk dilakukan pemeriksaan kepada pemeriksaan anggota, termasuk keluarganya. Dan kapan pemeriksaannya, Pak Kohar? Begitu. Balifi. Pemeriksaan saya sudah disampaikan, mulai tadi, besok, sampai minggu depan, semua sudah terjatuhkan. Bukan hanya tempat tersebut, tapi saksi-saksi yang mengetahui, yang melihat peristiwa ini, semua akan kita panggil, kita dengarkan keterangannya untuk dalam pemeriksaan. Baik, terima kasih, Pak Kohar. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu nanti update selanjutnya dari kasus ini. Sehat-sehat selalu, Pak. Terima kasih.